BNN Kabupaten Batanghari mengamankan 3 orang pengedahan narkoba di area ilegal drilling Desa Bungku, Kecamatan Bajubang. Petugas berhasil mengamankan puluhan paket sabu dan sepujuk senjata api rakitan. BNN Kabupaten Batanghari mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di area pengeboran minyak ilegal Desa Bungku, Kecamatan Bajubang. Petugas menangkap pria bernama Arpawi bin Anang serta Zeli bin Rusdi beserta kekasihnya berinisial P, warga Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti yang diamankan berupa paket sabu seberat 34,4 gram. Kepala BNN Kabupaten Batanghari AKP Zuhairi menuturkan penangkapan pelaku bermula dari laporan masyarakat setempat yang resah dengan marahnya transaksi sabu. Ketiga pelaku diamankan pada selasa 23 Juni 2020. Petugas menyisir empat pondok kepun di area pengeboran minyak ilegal drilling tempat tersangka tinggal. Di TKP pertama, petugas berhasil mengamankan Arpawi bersama barang bukti 30 paket sabu siap edah. Kemudian di TKP kedua, petugas mengamankan Zeli bersama sang kekasihnya beserta barang bukti 22 paket sabu, sepujuk senjata api rakitan beserta senjata tajam. Sementara itu, di TKP selanjutnya, petugas tidak berhasil menemukan pelaku, namun hanya mendapati barang bukti 3 paket sabu. Hingga saat ini pelaku masih dalam pencarian terkait pemilik narkoba. Zuhairi mengatakan dari ketiga pelaku yang berhasil diamankan, dua orang pelaku yakni Arpawi dan Zeli berstatus sebagai pengedar. Sementara itu, seorang perempuan yang merupakan kekasih salah satu dari pelaku masih dalam pengembangan. BNN Kabupaten Batanghari tengah mendalami kepada siapa saja barang haram tersebut dijual dan tengah memburu pelaku pemasok barang haram tersebut. Kedua tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Sementara atas perkara kepemilikan senjata api rakitan akan dilimpahkan ke Mapol Res Batanghari. Pesatannya yang kita amankan itu untuk diamankan ya, itu ada tiga orang ini. Namun yang memang positif nanti mengarah ke proses hidupnya itu dua orang. Karena lingkungan pondok tersebut memang dalam penguasaannya ya. Jadi ya, nah ini tidak mengakui dan tidak tahu itu ya terserah silahkan nanti melakukan di pengadilan. Kalau penyinti ini sifatnya hanya pembuktian saja nanti untuk nanti terbukti atau tidak silahkan. Karena di dalam penguasaannya dan pondok itu punya dan barang itu ada padanya.